Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Chris di Kunya-kunya Kali ini kita akan kulineran seru di Pasar 8 Pasar 8 ini gak cuma jual berbagai macam bumbu-bumbu masak Atau bahan-bahan masakan seperti di pasar pada umumnya Tetapi dia juga ada beberapa tempat makan yang enak-enak nih Kali ini kita akan coba nge-review beberapa tempat makan di Pasar 8 Kita akan mulai dengan menu pembuka yaitu bagoja, baso goreng gajah Yuk kita langsung mampir Aku ada pesan baso goreng, isinya udang sama ayam Kita cobain pake sausnya ya Sampai jumpa Enak Garing keluarnya tapi Isinya itu kopong di dalamnya Jadi yang cuma berasa wangi-wangi udang sama ayamnya doang sih Karena udah diadon kali ini Tapi ini sambelnya enak loh Asam pedes gitu Setelah selesai dengan menu pembuka Kita langsung menuju ke Mi Keriting Siantar Apek Wah disini emang tempatnya bener-bener rame banget Sekitar jam 1-an mungkin kalian udah bakal kehabisan kali Yuk kita langsung cobain aja seberapa enak sih Mi Siantar Apek ini Ini aku ada pesan Mi Keritingnya Wah bisa dilihat Ini ada isinya ada babi merahnya Terus ini ada Oh ini babi pantang juga tuh Babi kecap Babi kecap Babi kecap ini ya Terus ada sayuran dan Thaisim sama toge Kita cobain mie nya ya Tapi wah Berminyak banget Kita aduk dulu Kita cobain ya Kita cobain ya Mie nya itu Nggak lembek Jadi masih agak legit-legit gitu Masih bertekstur Tapi ini nggak usah ditambahin apa-apa Rasanya udah enak banget Emang kelihatan dari Teksturnya aja ini udah Tuh Bisa liat deh Ini udah berbinyak banget Nggak usah ditambahin bumbu apa-apa Kita cobain Pakai Babi kecap Rasa lebih kecapnya itu Bila bener-bener ngeresep Sampai ke dalam dagingnya Jadi ini emang Udah enak banget Buat minumannya Ini emang kalo Kas di Siantar ya Minumannya itu es kopi Es kopi susu Wah seger banget pagi-pagi gini Minum es kopi susu biar nggak ngantuk Udah pada kenyang belum Kalo aku sih belum Makanya aku langsung Mampir ke Kedai Tang Disini terkenal dengan Nasi campur spesialnya Wah kalian bisa liat kan Isinya lengkap banget Yuk kita langsung cobain aja Teman-teman Kok Kalo Ini nasi campur spesial Udah dapet semua yang disini ya Iya Ini kalo Kewinyuk itu apa sih Kewinyuk itu apa sih Kewinyuk Oh wabihong Sama sate gitu ya Ya udah boleh satu deh Udah Sekarang kita udah ada di Kedai Tang Aku ada pesan Nasi campur spesial Ini isinya ada Telur kecap Terus ada gohiong juga Ini ada Babi Ini babi apa ya Babi panggang Lalu ada Babi merah Sate Nah ada juga ini yang spesial nih Oh Ini babihong Kita cobain dulu Babihongnya deh Nah ini dia Babihongnya Dan nasi Kita cobain Bihongnya Mantap banget Dagingnya itu bener-bener Nyerep Dan sama minyaknya juga Wah Ini enak banget beneran Terus ditambah ada Sayur asin juga Jadinya tekstur-tekstur Crunchy-crunchy nya gitu Mantap Ini babi panggangnya ini Ini bener-bener Enak juga Atasnya garing Dan Minyaknya itu Lembek Jadi ada kombinasi Garing dan lembeknya itu Mantap Dan ditambah sama Apa namanya Sambalnya yang pedik asem Wah Enak Ini juga dia dapat kuah Kuahnya itu ada secara aslinnya juga Segera Segera Tapi agak kering Enggak ada rasa-rasa yang Tendang itu enggak Aku penasaran sama ini nih Goyongnya Hmm Kulitnya udah enggak garing Tapi Dalamnya itu Manis Ini kayaknya isinya Babi sama udang Ya enak Pokoknya di dalam sepiring ini udah lengkap banget isinya Bener-bener puas buat dimakan Wah Jadi kalian dapat yang garing, manis, gurih Ada semua disini Pokoknya enak nih Thank you yang udah nonton vlog kali ini Kita akan bertemu di vlog-vlog printnya Jangan lupa untuk Like Di-share video ini Dan juga di-subscribe See you again later Bye